Assalamualaikum Selamat sore Alhamdulillah Hadir kembali NJSport Nugraha Jaya Sport bersama saya Nugraha Di kesempatan kali ini Kita mau menampilkan review Spesifikasi Unit PCP Predator Bocap Pesanan Mas Henny Semarang Spesifikasi unit ini Predator Bocap Tabung 500cc Taiwan Ini Raccoon Hunter Spesifikasi box chambernya Monolight Mas Henny pengen digrafir nama Hens Setingan angin Sudah pakai permisumian Setingan anginnya Kita irit Tapi power mantap Trigger model mat Ensel kokang Side lever Ini popornya kita Yang produk-produk unggulan NJSport Semuanya pakai Yang jenis Predator itu pakai Setelan Airsoft Import Ini ada tambahan aksesoris Monting tele Bisa dicopot Bisa juga tetap Dicopot Monting tele Rail mounting Bisa tetap pakai tele Pengisian angin Sudah Mini kuklar Di samping kanan Yang di adaptor Ini tabung Taiwan 500cc Larasnya Tetap Kalau spek Hankun Hunter Raccoon Hunter Kita pakai Laras Bahan seamless Bahan impor OD14 Standarnya Kita pakai Panjang 60 Cuman yang ini Mas Henny Pengen laras pendek Sejajar tabung Dia lebih dikit Buat peredam Serobongnya OD22 Ini laras Sekitar 43 cm Manometer Samping kiri Sama di adaptor Raccoon Hunter Mas Henny juga Pengen Dipasang ke polypaternya Biar lebih Ini aja Di samping Lebih gaya Juga bisa Lebih Ini Bisa lebih Flexible Dibawa Dibawa Hanting ke hutan Jadi gak Gak terlalu Rungsep Simple Ini Simple Alhamdulillah Sekalian Di kesempatan kali ini Seperti biasa Seperti permintaan Mas Henny Pengen sekalian Dibikinkan Video tes Akurasinya Alhamdulillah Seperti biasa Kita akan Tes Laras Tes akurasinya Seperti biasa Untuk produk Pengelolaan kita Kita akan Tes akurasi Di lapangan Tembak Pabeci Shooting Club Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Semedang Jawa Barat Jana Tipak Alhamdulillah Di kesempatan kali ini Lagi ada acara Pak Beci Lagi ulang tahun Jadi ada Acara Lomba-lomba Lokal aja Yang penting Buat Silaturahmi aja Sesama Penghobi Menembak Oke Kita akan Tes akurasi Ini Alhamdulillah Nanti dibantulkan Rakan senior Dari Pak Beci Biar lebih Mantap Pertama Kita akan Tes akurasi Target Berupa Metal Silhouette Standar Lomba Ini Jarak 20 meter Kurang lebih 25 meter Jadi Kalau Di Lapangan Tembak Target Silhouette Berarti Unit Kalau berhasil Disini Sudah Dipastikan Unit Sudah siap Tempur Sudah siap Di bawah hunting Ke hutan Sudah Lebih mantap Sesudah Ini Kita nanti Juga akan Tes Di Jarak yang berikutnya Sekitar 40 meteran Tetap Target Berupa Metal Silhouette Standar Lomba Oke Sahabat Berger Kita akan Tes Akurasinya Ini Oke Selamat Menyaksikan 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 Halus Sip Mantap Ini Mas Hand Kita Coba Dulu Laras Jarak 25 meteran dulu nih Target berupa Metal siluet Standar lomba Mantap nih mas Ini pake peredam Ini nanti bawaannya nih mas Peredamnya OD38 Kemarin udah dicoba Pake peredam yang kecil Pake ini udah bisa Dikit nyipat Ini udah bagus mas Laras udah bagus ya Ini jarak di 20 meter dulu Ini kebetulan nih lagi ada event Ulang tahun pembeci nih Ada perlombaan Bisa ini dibantulkan rekan senior Sip Mantap Mesen, unit Unit Sudah dipustikan Siap di bawah hunting nih mas Ini kita Tesnya di Lapangan tembak nih Target berupa Metal siluet Ini yang ini coba Kita pake Barakuda nih Yang 10,65 Nanti mas disana Rekomendasi kita Mimis exact mas Bagusnya pake Mimis exact aja mas Biar lebih mantap Xact yang happy 10,34 G Ini kita pake barakuda Maksudnya biar lebih Awet ke laras lah Sip Mantap Mantap nih Ini baru jarak 25 meter mas Jarak jauhnya lagi pahal dipake Sip Mantap Ini peredamnya cocok mas Lumayan Untuk selevel buatan lokal Senyap Ini nanti mas Langsung tes aja Dekat ke hutan Sip Mantap mas Ini di jarak 25 meter Hands nih Unit Udah Siap tempur Gue cap 500 cc Cuman Bogel larasnya Tabungnya gak bogel Alhamdulillah mas Mantap Di Jarak 25 meter nih mas Kita coba lagi Jarak 40 meter nanti mas Oke Lihat dulu Lihat dulu Sekarang kita pindah yang ini mas Ini Silhouette nih mas Standar lomba nih Ini kita coba ini Di jarak 40 meteran nih Tadi di jarak 20 meter 20 meter lebih tadi Kita coba Kalau hunting Kalau mas kan lebih Lebih berpengalaman Paling Mainkan dot aja Kalau kita disini Coba setting-setting tele lagi aja Kita menyantai disini Ini setting-setting dulu Tele lagi nih Ini guys tetep Ini kita Case-nya pake ini mas Yang 10,34 gr Yang hampir-hampir Sama lah Kalau Kalau exact Rekomendasi kita exact happy ya Cuman Habis tadi saya mau beli Oke Oke Ini aja Ganti personil lagi nih Dari Rekan senior Pebeci nih Ganti personil jarak jauh Itu disana Jarak 40 meter mas Yang ini Jarak 40 meter Itu target yang tadi Oke Lagi setting-setting lagi Lagi setting-setting lagi Pake rehat dulu Nanti udah Ini pas Kita ini lagi Tetap pake perodam mas Ini sesuai permintaan mas Handy Pake perodam Nih kita coba mas Sekarang jarak 40 meter mas Jarak 40 meter Target tetap Metal siluet Standar lomba Tadi Udah kita Dari deket Udah saya pindah Dari deket Dari deket Dari deket Sambil Sambil Setting Ini Alhamdulillah Ini lagi banyak Senior nih Jadi dibantu Sip Mantap Jarak 40 meter juga mas Ini udah kita settingkan Angin udah pas Segini mas Yang GR nya 10an 10 GR Sip Mantap Unit Udah dipastikan Siap tempur mas Kita ngelapkan kurang Dari deket Kita ngelapkan kurang Kita ngelapkan kurang Dari deket Ini Cangkut Nih Mejanya Lagi pada dipake Ini Pake lomba Jadi kita Pake ini Alhamdulillah Segini Udah Udah mantap Udah bagus Unit Udah bagus Unit Ini Kita pake ini Tempat Skip Kalau di meja Enak Sebiasanya Di tempat Skip Kita tes Kalau dipake Ini Kebetulan Angin Biar angin Angin Bagus Irit Mas Posisi Lemak Cuman posisi Gak enak Alhamdulillah Coba segini Sip Mantap Kena Kena Telak Unit Mas Henn Di Semarang Ini Kan beda Lagi Mas Kalau pake Montcam Beda Lagi Agak Susah Sip Abis Alhamdulillah Unit Sudah Dipastikan Mas Unit Sudah Dipastikan Siap Tep Mas Pake Peredam Ini Peredam Kita Ini Bawa Ini Ini Mas Unit Alhamdulillah Unit Sudah Kita Tes Jarak Tadi Jarak Yang Ini Sekitar 20 Meter 30 An Bagus Mantap Tadi Dicoba Lagi Yang Itu Yang Kedua Jarak 20 Meter Unit Tetap Mantap Alhamdulillah Dibantukan Rekan Senior Dari Pak Beci Oke Alhamdulillah Mas Henni Unit Sudah Dipastikan Siap Hunting Sudah Siap Dibat Tempur Oke Bagi Sahabat Bediler Bagi Yang Pengen Tanya Tanya Seputar Produk Produk Unggulan Dari NJ Sport Atau Mau Pemesanan Langsung Mau Yang Ready Stock Ataupun Yang Order Pesan Silahkan Hubungi NJ Sport Saya Gunung Beraha Di Nomor Telepon Yang Terlalu Di Layar Aja Di Di Update Status WA Saya Suka Saya Posting Barang Barang Ready Stock Oke Alhamdulillah Sekian Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Video NJ Sport Berikutnya Assalamualaikum Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!